Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kak Yoga di channel Legur Les Kali ini kita akan bahas persamaan dan fungsi logaritma Lebih dalam tentang persamaan logaritma bagian 2 Nah, di bagian pertama kan sudah kita bahas ya 3 bentuk itu Nah, sekarang di bagian kedua ini kita bahas 2 bentuk terakhir Yaitu bentuk keempat Fx log Gx sama dengan Fx log Hx Nah, lalu bentuk terakhir A dikali dalam kurung A log Fx dikuadratin Tambah B dikali A log Fx Tambah C Sama dengan 0 Nah, namun sebelum kita mulai Jangan lupa ya, subscribe dulu ya Channel Legur Les ada di kanan bawah Jangan lupa diklik tombol loncengnya Agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari kami Di kanan atas akan ada link playlist Untuk kalian belajar persamaan dan fungsi logaritma dari awal hingga akhir Nah, kita mulai yuk Oke, bentuk keempat Fx log Gx sama dengan Fx log Hx Nah, cara menyelesaikannya gimana? Sama kayak bentuk pertama dan kedua Karena basisnya udah sama Tinggal numerusnya nih kita samakan Nah, bedanya adalah Setiap fungsinya harus kita pastikan Gx lebih besar dari 0 Hx lebih besar dari 0 Fx lebih besar dari 0 Dan Fx juga tidak boleh 1 Karena Fx adalah basis Nah, contohnya gini nih teman-teman Kita diminta menentukan Himpunan penyelesaian dari X-1 log dalam kurung 2x-2 Sama dengan x-1 log dalam kurung 13-x Nah, ini cara menyelesaikannya gimana? Karena disini basisnya udah sama ya Sama-sama x-1 Berarti tinggal numerusnya aja nih Kita tinggal samain 2x-2 sama dengan 13-x Nah, ini pindah ke sini Ini pindah ke sini ya Sehingga nanti min x pindah jadi x Jadi 3x ya Nah, nanti min 2-nya ini pindah ke kanan jadi Plus, 13 tambah 2, 15 Nah, lalu tinggal kita cari X-nya sama dengan 15 per 3 Yaitu dapat 5 Nah, setelah kita dapat X-nya sama dengan 5 ini Kita pastikan dulu Bahwa x sama dengan 5 ini Memenuhi syarat-syarat ini nih Yang tadi Gx lebih besar dari 0 Hx lebih besar dari 0 Fx lebih besar dari 0 Dan Fx juga tidak boleh 1 Nah, pertama kita cek adalah Fx-nya atau basisnya X sama dengan min 1 Berarti sama dengan 5 min 1 Yaitu 4 Berarti ini boleh Lalu kita gx-nya 2x min 2 Sama dengan 2 kali 5, 10 Dikurang 2, 8 Ini lebih besar dari 0 Berarti boleh Nah, lalu hx-nya 13 min x Sama dengan 13 min 5 Dapatnya 8 Lebih besar dari 0 Berarti boleh Sehingga nanti 5-nya ini Adalah jawaban Jadi nanti HP-nya Dalam kurung 5 Gimana? Paham teman-teman? Oke, kalau belum paham Diulang lagi nih video Atau kita langsung ke latihannya aja Nah, disini latihannya Kita diminta mencari nilai x Yang memenuhi persamaan X min 1 Log dalam kurung 5x kuadrat Min 4x Sama dengan X min 1 Log dalam kurung X kuadrat Tambah 8 Nah, karena basisnya Udah sama ya Berarti Apa yang pertama kita lakukan? Samakan numerusnya Jadi 5x kuadrat Min 4x Sama dengan X kuadrat Tambah 8 Nah, semuanya kita pindahin ke kiri X kuadrat Pindah ke kiri Jadi negatif Jadi 5x kuadrat Dikurang x kuadrat 4x kuadrat Min 4x Tetap min 4x Plus 8 Pindah ke kiri Jadi min 8 Nah, kalau kita perhatikan Ini kan semua bisa dibagi 4 ya Kita bagi 4 aja teman-teman Nah, sehingga nanti kita dapat X kuadrat Min x Min 2 Sama dengan 0 Lalu kita faktorkan Nanti kita dapat X plus 1 Kali x min 2 Sama dengan 0 Kak, itu dapat dari mana Pemfaktorannya? Nah, ini kelas 8 loh Jadi, kalau kalian masih kesulitan dalam pemfaktoran Kalian bisa cek ya Video kelas 8 Di channel Legurles ini Tentang pemfaktoran aljabar Oke Jadi kakak tidak begitu bahas tentang pemfaktorannya Kakak bahas konsep Menyelesaikan persamaan logaritmanya ya Oke, kita lanjut ya Dari x plus 1 ini Kita akan dapat X plus 1 sama dengan 0 Berarti x nya Min 1 Lalu dari x min 2 ini Kita akan dapat X min 2 sama dengan 0 Berarti X sama dengan 2 Nah, habis itu kita Validasi nih Mana yang memenuhi syarat-syarat tadi Pertama untuk x sama dengan min 1 Nah, tadi kan basisnya adalah X min 1 Kita masukin X min 1 X nya min 1 Min 1 Min 1 Jadinya min 2 Nah, syaratnya kan Basis harus lebih besar dari 0 Dan tidak sama dengan 1 Berarti ini tidak memenuhi ya Nah, kalau 1 sudah tidak memenuhi Sebenarnya Yang lainnya tidak perlu dicek Tapi tidak ada salahnya kita cek gx nya Kita masukin min 1 Min 1 dikuadratin 1 Kali 5 Plus 5 4 kali min 1 Min 4 Kali min Plus 4 5 tambah 4 9 Ini boleh Nah, terus x kuadrat tambah 8 Min 1 dikuadratin 1 Tambah 8 9 Ini boleh Tapi karena ini tidak boleh Berarti ini Tidak boleh Gitu Nah, x sama dengan 2 2 dikurang 1 1 Tidak boleh juga Nah, kita cek 5 kali 1 5 kali 1 Dikurang 4 kali Eh, sorry 2 dikuadratin Gitu Gimana? Tercerahkan belum? Butuh latihan soal lagi? Kakak kasih Sekarang diminta Menentukan nilai x Yang memenuhi 2x plus 3 Lock dalam kurung x kuadrat Min 3x plus 2 Sama dengan 2x tambah 3 Lock dalam kurung 5x min 10 Masih sama Karena basisnya sudah sama Berarti Numerusnya kita samain Jadi x kuadrat Min 3x plus 2 Sama dengan 5x min 10 Pindahin semua ke kiri Plus pindah jadi min Jadi min 3 sama min 5 Jadi min 8 Min 10 pindah jadi plus 10 2 sama 10 jadi 12 Kita faktorin Lagi-lagi kakak Enggak menjelaskan pemfaktorannya ya Jadi kita langsung dapat nih Pemfaktorannya seperti ini Dari sini kita dapat X min 2 sama dengan 0 Maka x nya 2 Dari sini X min 6 sama dengan 0 Maka kita dapat X nya 6 Kayak nomor 1 tadi Kita validasi untuk Setiap fungsinya Pertama yang basis Basisnya itu adalah 2x tambah 3 2 kali 2 4 tambah 3 7 Oke boleh Lalu Gx nya X kuadrat min 3x plus 2 2 pangkat 2 4 Min 3 kali 2 Min 6 Jadi min 2 Tambah 2 0 Nah gx kan Harus lebih besar dari 0 Berarti ini gak boleh Nah hx nya mau diuji Silahkan Tinggal 2 Dikurang 10 Sorry Ini harusnya ada 5 ya Nah 5 kali 2 10 Dikurang 10 0 Berarti ini juga Tidak memenuhi Karena ada yang tidak memenuhi Berarti X sama dengan 2 Ini tidak memenuhi juga Nah sekarang untuk X sama dengan 6 2 kali 6 12 Tambah 3 15 Memenuhi 6 kuadrat 36 Dikurang 3 kali 6 18 36 dikurang 18 18 Tambah 2 20 Memenuhi Waduh ini ada 5 nya lagi ya Sorry ya Nah 5 kali 6 30 Dikurang 10 20 Memenuhi Karena 3-3 nya memenuhi Berarti ini Memenuhi Sehingga nanti Jawabannya X nya sama dengan 6 Gimana teman-teman Udah mulai paham Kalau udah mulai paham Kita ke bentuk selanjutnya Yaitu bentuk yang terakhir Kalau ada soal A dikali A log Fx Dikuadratin Tambah B A log Fx Tambah C Sama dengan 0 Nah ini cara penyelesaiannya Gimana kak Langkah-langkahnya adalah Pertama Kita misalkan dulu aja nih U sama dengan A log Fx Kenapa Karena nanti akan menjadi Persamaan kuadrat Yang sering kita temui Nah Selanjutnya Dari persamaan kuadrat ini Kita cari solusinya Nah disini dimisalkan Solusinya adalah U1 Nah terakhir Tinggal kita balikin A log Fx Itu sama dengan U1 Kita cari X nya Mana aja yang memenuhi Gitu Gimana Masih ngawang Kalau masih ngawang Kasih contoh nih Kita diminta mencari nilai X yang memenuhi 3 log Kuadrat X Nah ini Jadi bacanya sebenarnya 3 log X Dikuadratin ya Dikurang 3 log X Kuadrat Nah ini hati-hati Kalau ini X yang dikuadratin Kalau ini lognya yang dikuadratin ya Dikurang 3 Sama dengan 0 Oke Pertama Yang ini ya Kalau ada Numerus dipangkatin Pangkatnya bisa jadi Koepisien dari Lognya Sehingga nanti kita punya 3 log Dikuadratin Min 2 3 log Dikurang 3 Sama dengan 0 Nah kalau udah bentuknya kayak gini Barulah kita misalkan U sama dengan 3 log X Sehingga nanti Ini jadi U kuadrat Dikurang 2 Kali U Dikurang 3 Sama dengan 0 Nah sehingga nanti kita dapat Seperti ini Kita faktorin Lagi-lagi kakak hanya Langsung dapet aja ya Hasil faktornya Enggak membahas Pemfaktorannya Kita dapet U plus 1 Dan U min 3 Dari U plus 1 Kakak dapet U sama dengan min 1 Dari U min 3 Kakak akan dapet U nya sama dengan 3 Nah U nya kan ada 2 nih Berarti kita balikin Ke 3 log X nya itu Yang pertama U sama dengan min 1 Berarti 3 log X Sama dengan min 1 Nah X nya tinggal Basis dipangkatin ini Jadi 3 pangkat min 1 Jadinya seper 3 Nah lalu untuk U sama dengan 3 3 log X Sama dengan 3 Berarti X nya Sama dengan 3 pangkat 3 Yaitu 27 Jadi nanti nilai X nya Yang memenuhi adalah Sepertiga dan 27 Kalau ditanya HP nya Tinggal tulis HP Kurung kurawal Dari yang terkecil Terus yang terbesar Kurung kurawal lagi Selesai Gitu teman-teman Gimana Udah mulai tercerahkan Oke Kalau belum Kakak kasih Soal latihan nih Nah ini Dikasih tahu adalah 2 log 4 X Min 4 Dikuadratin Min 2 log 4 X Min 4 Pangkat 4 Nah jadi Kalau dikuadratin tuh Maksudnya si log nya ya Sama dengan min 3 Nah ini caranya gimana Pertama-tama Ini ya Kita keluarin jadi koefisien Lalu min 3 nya kita pindahin ke kiri Jadi plus 3 Nah kalau udah bentuknya seperti ini Barulah kita misalkan U sama dengan 2 log 4 X Min 4 Si ini nih Yang kita misalkan U Ya Nah Nanti jadinya U kuadrat Min 4 U Plus 3 sama dengan 0 Nah dari sini nanti kita dapat Pemfaktorannya U min 1 Kali U min 3 U min 1 Ya Nanti kita dapat U nya 1 Nah Kita tinggal balikin 2 log 4 X Min 1 Min 4 Sama dengan 1 Sehingga nanti kita dapat 4 X Min 4 Sama dengan 2 pangkat 1 2 pangkat 1 berapa teman-teman 2 Nah min 4 Pindah ke kanan Jadi plus Jadi 2 tambah 4 6 Sehingga kita nanti dapat 4 X Sama dengan 6 Nah nanti kita dapat X nya 6 per 4 Kita sederhanain dulu ya teman-teman Bagi 2 Jadi 3 per 2 Kalau kita jadikan pecah campuran 1 1 per 2 Kenapa Karena Yang ditanya jumlahnya Nah enaknya kan Kalau jumlah Jadiin pecah campuran aja Gitu ya Nah selanjutnya Yang kedua Dari ini U min 3 Kita akan dapat U nya itu sama dengan 3 Lalu kita kembalikan U itu adalah 2 log Dalam kurung 4 X Min 4 Sama dengan 3 Sehingga nanti 4 X min 4 Sama dengan 2 pangkat 3 2 pangkat 3 berapa teman-teman 8 ya Nah 8 Min 4 Pindah ke kanan Jadi plus 8 tambah 4 12 Sehingga nanti kita dapat X nya 12 Dibagi 4 Yaitu 3 Nah karena kita sudah dapat X1 dan X2 nya Kita tinggal jumlah ini Karena pertanyaannya adalah Jumlah semua nilai X Sehingga nanti 1 1 per 2 Tambah 3 Yaudah yang bulatnya Kita jumlahin jadi 4 Jadi 4 1 per 2 Jadi jawabannya yang C Gitu ya teman-teman Gimana Mulai paham Nah Gak ada salahnya kita Lihat yang lagi nih Karena disini Bentuknya terlihat Berbeda Disini soal nomor 2 itu Yang ditanya hasil kali akar-akarnya Yaudah lah kita cari dulu Akar-akarnya ya Kita cari X nya dulu Nah tapi bentuknya seperti ini Nah kenapa kakak masukin ke Tipe soal Yang terakhir ini Persamaan logaritma Yang bentuk terakhir Nah karena Nanti ya Ini kan pangkat dari numerus ya Sehingga nanti bisa kita kalikan di depan Nah Ini Kali ini Nanti akan menjadi 2 log X Dikuadratin Nah Min 3 Kali 2 log X Jadi Min 3 kali 2 log X Nah Terus 10 nya pindah ke kiri Jadi min 10 Nah Ini kita misalkan Yang ini Ya Nah Sehingga nanti kita dapat U kuadrat Min 3 U Min 10 Sama dengan 0 Kita faktorin Kita dapat U plus 2 Dan U Min 5 Dari U plus 2 Kita akan dapat U nya Min 2 Balikin 2 log X Sama dengan Min 2 Sehingga nanti X nya sama dengan 2 pangkat min 2 Nah hati-hati ya Kalau pangkat min itu Berarti apa teman-teman 1 per Jadi nanti tinggal 1 per 2 pangkat 2 Yaitu 1 per 4 Nah Dari U Min 5 Kita akan dapat U nya 5 Kita balikin 2 log X Sama dengan 5 Sehingga nanti X nya 2 pangkat 5 Yaitu 32 Nah Saat kita sudah dapat X1 dan X2 Ini Kita tinggal Kaliin aja Sehingga nanti 1 per 4 Kali 3 per 2 Eh sorry 32 Jadinya 8 Sehingga nanti Hasilnya Hasil kali akar-akarnya Adalah Sama dengan 8 Gimana teman-teman Sudah mulai paham? Oke Semoga Ini ya Penjelasan dari kakak ini Bisa membantu kalian Untuk belajar Persamaan logaritma ini ya Sekian dari kakak Terima kasih Selamat belajar Mari bagikan video ini Untuk membantu teman-temanmu Belajar lebih baik Jangan lupa Like video ini Dan subscribe channel Legur Les Sampai jumpa dengan Kayoga Jangan lupa like